Hai guys, hari ini gue mau unboxing ya akhirnya setelah sekian lama gue bisa unboxing lagi dan oh ya sorry nih muka gue muka bantal karena baru bangun dan kita hari ini gak kemana-mana jadi ya gue bikin video unboxing aja saya yang mau gue unboxing itu adalah ini ya di dalamnya ini adalah tas tapi gue mau cerita dulu kenapa gue beli tas ini jadi tas ini itu sebenernya udah masuk di dalam list gue ya tas yang mau gue beli buat nambahin koleksi gue cuma tadinya gue mau belinya ini tahun depan karena tahun ini kan gue udah beli speedy 30 tuh waktu kemarin jadi ya gue rasa satu tas per tahun ya cukup lah cuma ternyata suami gue oke dia nawarin karena kan bulan ini itu kita ulang tahun pernikahan yang ke-14 dan biasa memang dia suka nawarin gue mau apa-apa kayak gitu dan tahun ini ya kenapa juga gue kagak ambil tas ini akhirnya ya suami gue oke waktu kemarin itu akhirnya kita ke kita nyoba ke Louis Vuitton yang di Lille jadi Lille itu salah satu kota besar di Perancis di utara Perancis ya dekat perbatasan dengan kita jadi sekitar satu jam ke sana normalnya tuh satu jam cuma karena hari Jumat itu kan libur tanggal merah jadi long weekend seorang-orang kayaknya pada keluar juga macet ke arah sana udah gitu parkirannya juga susah jadi ya penuh perjuangan lah ke sana makanya gue itu kemarin pas pulang gue gak langsung unboxing gak langsung apa gue udah kao ya gitu jadi gue cuma rebahan di sofa aja dan baru sekarang nih gue mau unboxing apa tas gue dan ya inilah ini adalah paper bag Louis Vuitton ini baru loh warnanya karena terakhir gue beli itu dia masih warna coklat coklat tua ya lalu sekarang orange terus ininya biru orange kayak gini mengingatkan pada Hermes gak sih jadi flashy gitu kalau gue bilang dan di dalamnya ini invoice invoice ya ya gue mau kasih tau nih mungkin buat yang udah pernah beli Louis Vuitton udah gak heran lah ya kalau di invoice invoice Louis Vuitton itu ada nama kita gue kasih lihat ini adalah nama gua oke gunanya apa gunanya misalkan invoice ini hilang kalian bisa ke butik Louis Vuitton bawa ID card minta duplikat karena Louis Vuitton itu dia nyimpen data kita ya selama beberapa tahun dan kenapa kita butuh invoice ini misalkan one day kita mau jual lagi tas kita ya invoice ini adalah salah satu bentuk dari ya autentifikasi ya karena kali seperti kita tahu brand Louis Vuitton itu banyak banget imitasinya kawenya bahkan juga orang bisa jual yang palsu terus ngaku-ngaku oh ini real kayak gitu jadi nih kalau ada invoice nya ya bisa membantu lah ya kalau benar barang apa tas ini yang bakal kita mau beli itu ya memang otentik gitu tapi gua anggap gua anggap ya banyaknya kawenya atau barang palsu dari Louis Vuitton itu ya karena brand awareness dari Louis Vuitton ya mereka berhasil gitu membuat merek ini apa worldwide terkenal ya jadi ya berhati-hatilah misalkan kalian mau beli apa sih barang Louis Vuitton yang pre-love kadang harganya interested you know cheaper daripada lebih murah daripada di butik tapi apa bisa menjamin ke asliannya jangan sampai kita keluar duit apa buat beli barang palsu yang harganya ternyata jauh lebih murah dari yang kita keluarkan saya kita langsung aja ini adalah boxnya ini juga baru ya box kayak gini kuat sih dia karena sebelumnya itu warnanya juga coklat tua ya kalau nggak salah dan ini ada kartu ya kartu ini nih jadi misalkan kalian mau beli kado buat seseorang nah ini adalah kartunya bisa ditulis message di dalam ini kartu kosong gitu loh tuh kartu kosong imut ya kecil kayak gini nah kita taruh lagi dan sekarang kita buka buka iya di dalamnya kayak begini nah ini baru ya baru pertama kali gua apa biasanya itu Louis Vuitton ada paper tissue nggak langsung kayak begini cuman kali ini gua juga nggak tahu kenapa gua langsung dapet kayak begini ini biasanya mereka kasih paper tissue dibungkus dulu pakai paper tissue lalu baru dust bagnya mau buka dalamnya itu dan ya ini adalah model dari tas yang gua beli favorite mm monogram dan di dalamnya itu tadaaa close up dari deket kayak begini ya cantik cantik hehehe oke jadi kenapa gua pilih tas ini dengan motif maksudnya kenapa gua pilih dengan motif monogram ini karena ya gua belum punya dan waktu gua kesana itu gua coba satu lagi yang gua tertarik itu ya damier eben ya damier eben itu yah my all time favorite selalu jadi favorite gua karena damier eben itu motifnya klasik nggak terlalu flashy kan kalo monogram tuh liat aja tat 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 terus logo 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 nah kalo damier eben kan cuman kotak-kotak biasa aja cuman kali ini gua pikir it's okay gua ambil monogram karena tas ini kecil jadi nggak terlalu nggak terlalu apa flashy lah ya buat apa buat ukuran tas kecil dengan ee printan logo kayak begini lalu juga ini tas favorite ini ada dua size size pertama itu PM artit model lebih kecil dari ini ya sekitar nggak gitu beda jauh sih cuman gua lebih pilih yang model ini ini modelnya size-nya MM medium model kalau motifnya itu ada tiga monogram monogram itu yang printannya seperti ini lalu damier eben itu yang kotak-kotak seperti bentar seperti ini ini damier eben lalu satu lagi itu damier azur damier azur itu seperti damier eben tapi warnanya putih yang kalau damier eben susah kayaknya buat di apa sih perawatannya karena kan warnanya putih jadi takutnya cepet kotor kalau kita nggak kalau kita nggak hati-hati dan ya ini gua close up depannya sampingnya ya ya button kecil ini ini ada tulisannya juga Louis Vuitton ini nggak tahu kelihatan nggak ya tapi ada tulisannya ini disini ini belakangnya dan jahitan ini adalah dari jahitan saku di dalam tas ini juga ada buttonnya dua dan ini dari kulit vansheta kulit sapi warna ini akan merubah ya seiring apa seiring waktu menjadi warna seperti coklat-coklat emas kayak gitu dan ya kita buka oh ya ini tutupnya ini dari magnet langsung magnet mungkin less secure ya dibanding kalau kita pakai zipper jadi disini ini ada magnetnya disini dan di dalamnya ya seperti ini ntar gue keluarin dulu ini ada chainnya rantainya jadi rantainya ini cuma bisa dicopot satu dari satu sisi kita pasang sebelah sini ini dan sebelah sini ini nggak bisa dicopot ya eh ini nggak bisa copot jadi tas ini bisa dipakai eh tiga cara shoulder bag pakai rantai kalau mau model clutch ya bisa di copot rantainya ini lalu disambung kamari atau bisa juga diumpetin dan kita bisa bawa seperti ini ini kalau mau bawa clutch dan satu lagi eh apa pakai crossbody yang memang gue rencana mau pakai secara crossbody oh ya gue bilang sama mbaknya disana kalau gue kurang gitu suka ya sama model loop seperti ini lihat nggak sih tuh karena menurut gue aneh gitu kenapa juga kagak kiri kanan dikasih hook seperti ini dan ya mbaknya bilang ya dia juga setuju sama gue cuman udah desainnya seperti itu so akhirnya gue beli hook kayak begini nanti gue mau taro disini ya jadi kiri kanan di hook kayak gitu jadi gampang kalau misalkan gue mau copot kasan dan ya ini adalah strapnya strapnya ini juga dari kulit dan warna ini juga akan berubah warnanya seiring waktu tapi misalkan warnanya berubah menjadi dekil kayak gitu kusam gue bakal beli strapnya aja ganti oh ya dalamnya yang tadi gue belum nanti mungkin gue akan model gimana kelihatannya di kalau gue pakai dan ini adalah dalamnya ya seperti biasa dari Louis Vuitton itu ada kartu tekstilnya i don't know if you can see that oh tekstil ya terus ini kodenya dan buat yang mau tahu dimana nomor code number nya itu adanya disini buat favorite oke oke bisa kelihatan pokoknya sebelah sini ya oke gue tahu yang imitasi pun sekarang yang yang memang imitasinya bagus itu ya bisa bikin code apa code number jadi bukan jaminan juga makanya harus di cek hati-hati dari jahitannya bikinannya ya kalau misalkan ada yang mau beli online maksudnya bukan di butiknya langsung kayak gitu dan ya inilah tas gue tas favorite size mm dan gue sangat-sangat suka sekali dengan tas ini menurut gue ya tas ini bisa dipakai secara dressy juga kasual dan gue planning sih tas ini bakal gue sering pakai oh ya by the way nih plak plak ini nih yang ada tulisan Louis Vuitton ini ini masih di stiker ya masih di plastik tapi gue denger kalau misalkan ini kita copot nih plastiknya nih kebentur dikit karena baret itu goret sedikit katanya sih gampang gampang karena baretnya jadi ya gue gak tau mau gue tetep gue pasang atau gue copot ya ya cantik kan cantik oke gue rasa segitu aja video unboxing gue hari ini ya nanti gue bakal apa kasih lihat gimana jatohnya di badan gue nah semoga video unboxing gue ini berguna buat yang lagi mau cari tas crossbody gitu mungkin ini adalah salah satu pilihan buat kalian ya oke gue rasa sekian aja video kali ini sampai ketemu di video berikutnya ciao t keto balsium besie per lupa t lupa 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 w Another